Halo guys, sudah lama sekali jika channel tidak upload, saat ini akan sedikit sharing tentang penggantian banpel alternator ya. Awalnya saat mesin berbunyi terdengar bunyi berdecit yang membuat telinga berisik, jadi nanti kita akan tunjukkan cara penggantian banpel alternator. Jadi saat mesin berbunyi terdengar bunyi berdecit membuat telinga berisik, jadi saya cek ternyata banpel alternator aus ya, aus jadi terjadi selip sehingga terdengar bunyi berdecit. Selain bunyi berdecit, akibat dari banpel alternator yang kendor adalah pengisian aki, pengisian kelistrikan yang kurang maksimal, jadi bisa membuat aki drop. Jadi mari kita lanjutkan videonya untuk penggantian banpel alternator. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek kencangan banpel. Ada dua banpel alternator dan banpel AC. Di sini yang kendor adalah banpel alternator. Jadi sangat kendor, padahal baut untuk penyetelan kekencangan sudah mentok, sudah mentok, tetapi banpel masih kendor. Ini yang menyebabkan bunyi berdecit saat mesin berbunyi. Jadi banpel juga sudah aus, sudah masuk ke dalam puli. Karena banpel alternator ada di dalam, di dalam daripada banpel AC, jadi kita langkah selanjutnya adalah melepas banpel AC, kendorkan baut penyetelan banpel AC. Mohon maaf untuk pelepasan banpel tidak kelihatan karena kamera mainnya tidak ada, saya sendiri tidak bisa di setelah baut penyetelan kita kendorkan, AC, kompresor AC bisa kita geser masuk ke dalam. Di langkah lepasan lepasan banpel seperti itu, bisa masuk ke dalam, baru banpel kita lepas, banpel ACnya sudah terlepas. Tinggal kita melepas banpel alternator. Langkah selanjutnya kita kendorkan baut penyetelan alternator. Setelah kendorkan kita geser ke dalam. Sama dengan AC tadi, kita masuk ke dalam. Agar vanpel kendorkan. Jadi setelah kendorkan, ini kelihatan bisa digeser ke dalam. gitu pun nanti jawat pengencangan selain bunyi berdecik yang berisik akibat dari funbel yang kendor ini adalah bisa berakibat pengisian yang kurang maksimal pengisian baterai yang kurang maksimal jadi harus segera diganti kalau funbelnya sudah haus ada bunyi berdecik jadi bisa berakibat pengisian yang kurang maksimal setelah kendor mudah saja kita lepas funbel karena sudah haus mudah sekali kita lepas lepaskan dari puli sudah terlepas funbel sudah terlepas kelihatan disini funbel sudah retak-retak penggantinya ukuran sesuai dengan ukuran lama ini 2300 sama saja dengan FM30 untuk proses pemasangan funbel sekali lagi tidak tershooting karena kamera mainnya saya sendiri tidak bisa jadi sudah terpasang funbel yang baru tinggal kita lakukan pengencangan dan ini funbel AC juga sudah terpasang sudah untuk langkah pengencangan sama saja dengan kebalikan dari pelepasan tadi kita geser AC kompresor AC keluar lalu kita kencangkan baut penyetelan tadi begitu pun untuk alternator sama saja demikian tadi video tutorial penggantian V1B alternator sudah selesai bisa kita lihat sudah tidak terdengar lagi suara berdecik jadi kita pastikan pengisian lebih normal kembali bisa maksimal terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya mohon maaf jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih